Intro Pemerintah mengakui ketahanan pangan Indonesia masih kalah jauh dari negara tetangga Singapura Bahkan isu ketahanan pangan membuat sekitar 45 juta masyarakat Indonesia terancam kelaparan Dalam Agenda Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi atau GNPIP wilayah Jawa Ketahanan pangan menjadi prioritas utama sebagai kondisi pangan yang harus diselesaikan pemerintah Bagi negara sampai dengan perseorangan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardi Daud Mengungkapkan bahwa ketahanan pangan Singapura lebih unggul meski negara tersebut tidak memiliki lahan pertanian sebesar Indonesia Dimana dengan tersedianya pangan yang cukup dan terjangkau akan membuat masyarakat hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan Selain dengan Singapura, Daud membandingkan Indonesia dengan Thailand yang juga penghasil bahkan pengekspor beras Menurutnya ketahanan pangan Thailand pun rendah dan masih lebih baik Indonesia Untuk itu Indonesia perlu mengandalkan perdagangan pangan yang didukung teknologi logistik dan tata kelola yang baik Sejalan dengan tema tadi Bapak Ibu, kalau bicara ketahanan pangan Kalau kita lihat dengan beberapa negara tetangga misalnya di Singapura, Singapura tidak punya lahan yang cukup sama seperti di kita Negara pengimport tetapi memiliki ketahanan pangan yang berada di atas kita Kalau kita lihat Thailand, pembanding juga misalnya Thailand adalah negara pengekspor pangan Tetapi kita masih lebih sedikit baik dari Thailand untuk ketahanan pangan Artinya bahwa tidak menjadi ukuran apakah dia menjadi importir atau eksportir Tetapi lebih kepada bagaimana ketangguhan kita Bagaimana kita bisa juga mengandalkan perdagangan pangan Didukung dengan teknologi, logistik yang baik, tata kelola yang baik Teknologi Bapak Ibu misalnya kita punya mailing rice yang bisa meningkatkan efisiensi, mempercepat kualitas produksi Apa namanya, GABA menjadi premium misalnya Ini juga menjadi bagian-bagian yang bisa menentukan langkah-langkah untuk ketahanan pangan kita ke depan Berdasarkan fakta, sebanyak 7 hingga 16 persen masyarakat rentan kelaparan Jika melihat data Badan Pusat Statistik per Juni 2024, jumlah warga Indonesia sebanyak 281.603.000 jiwa Artinya sekitar 19,71 juta hingga 45,05 juta jiwa Indonesia rentan kelaparan Dalam APBN 2024, anggaran ketahanan pangan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan stabilisasi harga pangan Denilai 114,3 triliun rupiah Dari Sumarang, Jawa Tengah, Tim Liputan, Aidek Channel Dari Sumarang, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah Terima kasih.